Sebelum routing pipa, kita akan buat terlebih dahulu line atau tag number pada pipa. Line number ini sebagai identitas suatu pipa untuk mempermudah pencarian atau identifikasi jalur pipa. Pada saat desain piping, untuk line number harus merefer ke PNID drawing. Format line number itu sendiri setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, untuk latihan kali ini, format yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Bagian pertama adalah line service, kedua adalah line number, ketiga adalah line specification, dan terakhir yaitu nominal pipe size-nya. Pada file drawing piping yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya, latihan ini, hapus lebih dahulu. Sebagai reference, kita perlu equipment layout dan pipe track-nya. Ketikkan X-Ref pada komen, attach driving equipment layout yang ada di dalam folder plan 3D model dalam project. Pilih reference type-nya attachment, klik OK. X-Ref lagi, driving civil, di dalam folder yang sama. Reference type-nya overlay, OK. Dan close type X-Ref. Zoom all. Terakhir, kita tambahkan lagi referensi drawing plan layout-nya. Dengan reference type-nya, pilih yang overlay. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat line number-nya. Pada menu tab home, klik menu drop-down berikut, dan pilih route new line. Nah, ini adalah default format line number dari AlkaCAD Plane 3D, yang cuma ada field number untuk pengisian line number-nya. Dan dua file di bawahnya, yaitu size dan spek yang akan digunakan, tetapi tidak ditampilkan pada line number. Untuk meng-custom format tersebut, klik kanan pada project, pilih project setup, expand pada plan 3D DWG setting, expand lagi pada plan 3D class definition, kemudian pilih V3D line group. Nah, ini adalah format line number dari plan 3D yang bisa dimodif. Namun, kali ini kita akan membuat format baru dengan cara, klik new, berikan nama formatnya, misalkan line number di scan. Tentukan jumlah subpartnya, yaitu 4. Klik di sini untuk mengganti atau menambahkan format line number. Pertama, pilih service, kemudian OK. Lanjut bagian kedua, untuk number. Lanjut bagian tiga, untuk line specification, jika tidak ada pada P3D line group, uncheck opsi use target object property ini. Pilih pipe run component, kemudian pilih spec dan OK. Terakhir, tambahkan untuk nominal size-nya. Jika sudah, klik OK. Pada tabel properties, scroll ke paling bawah, ganti tag format name-nya dengan yang barusan kita buat. Kemudian, klik OK. Coba untuk membuat line baru lagi. Pilih route new line, maka format line number-nya sudah berubah. Sekarang kita masukkan datanya sesuai format. Untuk servisnya, pilih PC, number-nya 1001, spek-nya menggunakan CS 150, dan size-nya 6 inci. Untuk dua fill di bawah, size dan spek bisa disamakan saja. Selanjutnya, klik assign dan routing sesuai drawing reference. Dengan insert point-nya menggunakan BOP atau bottom-up pipe, klik di sini, kemudian tarik hingga ke ujung sini. lakukan hal yang sama untuk line number lainnya. kemudian tarik hingga ke ujung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung-jung. selamat menikmati selamat menikmati jika sudah selek semua pipa move ke atas setinggi 4500 sesuai dari ketinggian pepreg oke sekian dulu pembahasan kali ini jika tutorial ini dirasa sangat membantu silahkan untuk subscribe, like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya silahkan komen di bawah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati